Enji ya Pak Haji? Enji, Enji, Enji. Bukan Angel. Bu Enji panggil nih, mau setoran lagi nih, setoran lagi ya kan. Namanya juga ketua geng di sana kan. Suami saya meninggal, terus aku kena masalah. Di dalam penjara setahun dua tahun banyak banget yang datang Pak Haji. Saya gak mengatakan ada gak bersalah, emang mungkin mudah-mudahan gak ya. Bersalah sih Pak Haji. Iya oke bersalah. Aku janji sama ayahku, aku tidak akan menyakitkan mereka dengan hafalan-hafalan aku. Tapi aku mohon izin untuk berhijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, juga Forsa tentunya, rahimah kemullah. Berjumpa lagi kita dalam Bisikan Roma, Bincang Asik Bareng Roma. Kali ini tamu saya memang spesial. Seorang apa ya kalau saya katakan. Ya beliau adalah politisi. Kemudian beliau adalah seorang pengusaha. Beliau seorang seniman. Yang pasti semua kita kenal beliau dan Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan beliau yang selama ini. Kita rindukan penampilan beliau ini. Tepuk tangan buat Angelina Sonda. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angelina. Mbak Angel. Terima kasih banyak bahwa. Saya panggil apa? Panggil apa nih? Terserah Pak Haji aja enaknya panggil aku dek, panggil aku mbak gitu. Panggil aku ibu gitu. Pokoknya enak-enak Pak Haji aja deh ya kan. Kalau saya gak mau panggil Anda Angel, Angelina aja ya. Angelina ya. Oh iya iya iya. Engie, Engie. Engie. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Engie, Engie, Engie. Kita bincang disini, bincang asik namanya. Ngobrol-ngobrol aja tentang barangkali aktivitas Engie selama ini. Kemudian pengalaman Engie yang kita semua bangsa ini tahu kan. Kebetulan saya memang bersahabat dengan al-marhum. Al-marhum Haji Masyid. Masya Allah banyak kenangan saya bersama beliau dan. Allah menghafirullah wa rahimu wa wa'afih. Semoga beliau disana bahagia disini Allah SWT. Oke Mbak Engie, kalau saya bertanya boleh? Boleh Pak Haji, jangan yang susah-susah ya. Yang susah ini kayaknya otaknya udah gak ngecak. Kan asik kan pembincangannya asik ya, jadi harus dicak asik juga. Yang ringan-ringan kan? Yang lima tambah lima berapa? Itu mah anak SD Keanu kali. Soalnya yang berat-berat itu udah 10 tahun di penjara kemarin Pak Haji. Oke penjara. Ini ungkapan Mbak Engie. Penjara kemarin. Barangkali ini yang ingin kita masyarakat. Ingin mengetahui bahwa sebelumnya Anda bercerita tentang pengalaman di penjara. Saya ingin mengungkapkan satu hadith Rasulullah SAW. Allahumma salim wa barikala. Kala Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan bahwa semua anak Adam berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertawabat. Jadi gak ada orang gak punya salah, gak punya rasa itu gak salah. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Semua kita punya dosa punya salah. Apalagi saya banyak banget dosa saya. Tapi kata Nabi sebaik-baik orang bersalah, orang yang berdosa itu orang yang bertawabat. Nah kita melihat penampilan Engie kali ini. Sudah merupakan satu indikasi bahwa beliau adalah orang yang bertawabat. Amin. Amin Allahumma. Amin, insya Allah. Tapi saya tadi mau nangis Pak Haji ngomong begitu, tadinya pengen ketawa gitu kan. Gak apa-apa nangis boleh disini. Ya aduh, keingat. Tawabat, kata-kata tawabat gitu kan. Itu sebelum aku masuk penjara, rasanya jauh banget dari rumusnya Angelina Sondak ya. Karena kan tidak pernah menyadari bahwa saya ini hilaf, saya ini salah. Jadi mungkin terlalu angkuh. Bukan terlalu sih, emang angkuh kok ketika umur 27 tahun jabatannya. Aku 26 tahun udah DPR. Ya kan, terus abis itu langsung jabatannya wakil sekjen, wakil kota fraksi, semua yang oke-oke. Nah aku jadi putri Indonesia. Kemudian anggota DPR. Dan di DPR itu aku karirnya, alhamdulillah, mungkin terlalu cepat sih. Dan alhamdulillah masuk penjara juga. Gak apa-apa ya, karena asik ya. Sebenernya kalau gak aku mau denger Pak Haji, aku jadi pengen nangis. Oke, oke. Oke, barangkali Angel bisa berbagi ya. Penjara, itu kan kesannya seperti apa. Yang pasti disana kan hilangnya kebebasan secara umum ya. Bahwa penjara sekarang ini kan sudah merupakan pusat pemasyarakatan. Bahwa penjara ini sudah bertujuan bagaimana bisa membina para santri itu. Untuk bisa kembali ke masyarakat dengan attitude yang lebih baik. Dengan karena mereka juga bisa kembali berkarya, bermasyarakat. Seperti itu saya rasa image penjara sekarang ini. Bagaimana yang bisa diceritakan? Karena aku kan Pak Haji berperiode ya disana ya. Jadi kalapasnya empat kali ganti. KPLP-nya mungkin lima enam gitu kan. Jadi petugasnya juga datangan pergi. Jadi di rolling terus. Sebentar KPLP apa? Kepala Pengamanan. Lima enam maksudnya? Jadi lima enam kali ganti. Aku masih disitu. Ustadznya juga ganti-ganti yang datang. Ya kan aku masih disitu. Ada yang menetap namanya Ustadz Pahmi. Itu dari potong kambing tahun pertama sampai tahun ke-10 gitu kan. Masih ngomong Mbak Haji masih disini. Jadi akunya mau ngomong apa Mbak Haji yang pertama. Makanya saya mau datang kesana Mbak Haji udah gak ada. Bisa banget Mbak Haji ini ya Allah. Aduh aduh. Nah jadi kita Mbak Haji mungkin juga karena pertukarannya banyak. Dan sementara aku tetap disitu. Dan aku tidak berkeinginan untuk pindah lokasi. Walaupun lapas perempuan kelas 2 Jakarta itu adalah lapas yang paling streng. Yang paling ketat. Tapi demi anakku aku mau mendekatkan diri dengan Kiano. Kalau mungkin di lapas-apas lain mungkin aku ada sedikit kebebasan. Tapi Kiano berkunjung ke saya agak jauh. Jadi saya memilih untuk gak apa-apa. Saya kamarnya ber-26 orang. Gak apa-apa aku gak pakai ram kawat nyamuk. Gak apa-apa TV gak di kamar aku gak apa-apa. Yang penting aku di jam kunjungan. Aku masih bisa lihat Kiano. Masya Allah, Masya Allah. Jadi di penjara lembaga pemasyarakatan. Saya dengar Anda di dalam itu justru banyak mendalami Islam. Banyak membaca Al-Quran. Kira-kira apa yang menginspirasi Anda. Untuk mendalami Quran. Bahkan saya dengar udah pernah hatam Quran ya. Hafal ya. Hatam sih kayaknya kita di lapas sebulan itu bisa 4-5 kali. Karena kan hataman kelompoknya banyak. Godaannya sedikit. Hatam kecil hatamannya apal. Misal surat apa yang Anda hafal bisa diperdengarkan kepada kita? Aku paling favorit sih kalau gak Al-Fat, Ar-Rahman. Masya Allah. Jadi kalau Al-Fat aku cek terlalu panjang disini. Ar-Rahman juga apalagi Al-Baqarah. Ya kan nanti. Nanti ada-adanya. Kita durasinya panjang banget gitu kan. Tapi Pak Aji kalau tadi pertanyaannya. Kenapa saya ingin mendalami Islam. Karena saya benar-benar ditinggal. Oke. Suami saya meninggal. Mas Aji pergi. Terus. Aku kena masalah. Di dalam penjara setahun-dua tahun banyak banget yang datang Pak Aji. Kalau masih sidang. Belum ada putusan. Itu. Sehari aku bisa terima kunjungan tuh 5, 6, 7, 8 kali. Untuk melamar maksudnya apa? Ada yang melamar sih ada juga yang mundur. Yang mundur tuh biasa pas aku ketok-tek-tek-tek 12 tahun langsung mundur gitu. Katanya gak sanggup nunggakan Jalina Sondak Bebas ya kan. Nah setelah itu Pak Aji tahun kedua aku udah mulai gak ada yang nyari. Terus tahun kedua aku telpon itu biasanya tahun-tahun pertama kan aku telpon pasti langsung diangkat. Walaupun nomor wartel itu kan ngacak ya. Tapi masih diangkat gitu kan. Tahun kedua tuh diangkat dimatiin, diangkat dimatiin ya kan. Tahun ketiga tuh udah sama sekali angkat. Jadi manusia itu ternyata aku gak mau mengeneralisir. Tetapi kesimpulannya begini. Kalau Allah itu akan ada di setiap aku puter lukaan. Aku hanya ngambil sejadah, aku hanya ngambil air hudu, aku sholat, aku ngadu sama Allah. Makanya aku suka banget lagu Tuhan. Karena hanya Allah tempat aku mengadu. Aku mengadu ke orang, orang juga selalu bilang itu gak bener lah. Ceritamu basi lah. Aku kalau ngadu ke manusia, manusia bilang ya buka aja. Kenapa sih mau sendirian? Tapi ketika aku ke Allah, ditahajut sampai ke waktu subuh. Aku nangis gak ada yang tahu. Karena aku jarang sekali Pak Aji mau membagi diritaku ke orang lain. Pertama aku berpikir, aku mau Keanu aman, aku mau Mama Papaku aman. Dan aku juga gak mau kesan orang tuh gila jual dirita banget. Jadi walaupun aku ada titik di saat aku itu terlemah. Mantan sekretaris aku Aji NGDPR aku gak pernah mau hubungin. Walaupun aku tuh udah ngos-ngosan. Nah dan akhirnya aku menyimpulkan bahwa hanya kepada Allah aku berharap. Makanya surat alam nasroh daya terakhir itu aku suka banget. Karena hanya kepada Allah kita bergantung. Dan aku menemukan itu. Masya Allah, Masya Allah, Tukum Allah, Masya Allah. Ya Pak Aji jadi nangis kan. Padahal ini mau asik-asik. Boleh minta tisu. Kalau gak mas kera luntur. Jadi disinilah kita mendapat satu bukti ya. Kebenaran ada satu hadith kudsi atau saya lupa atau ayat atau hadith. Mohon maaf saya lupa ini. Bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba maka dia akan mengujinya. Sepintas lalu kalimat ini kayak gak masuk akal gitu. Kok orang dicintai sama Allah kok diuji gitu ya. Uji kan berat. Nah ternyata. Kalau orang mengatakan. Di belakang ujian ada hikmah. Di belakang musibah ada hikmah. Ini hikmah barusan kita dengar dari Angel. Angie. Angie ya Pak Aji. Angie, Angie. Bukan Angel. Angie. Takutnya Pak Aji nya astagfirullahaladzim. Sium ya kan. Minum, minum. Saya gak minum, minum. Oh iya Pak Aji ya kan. Terima kasih ya. Biar Pak Aji tuh bisa ini ya. Nafas dikit gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim Angel. Angel ya kan. Maaf ya Pak Aji. Angel nya baik kok. Dia pasti gak marah dia. Oh alhamdulillah saya sih gak nyangkut ke situ sih Pak Aji. Ya lanjut, lanjut Pak Aji. Jadi di belakang musibah itu ada hikmah. Kita berusaha dengar dari Angie. Bahwa ternyata beliau diberi pengalaman oleh Allah yang sangat besar. Diberi pengetahuan yang besar. Ternyata ketika kita dalam kesulitan. Dalam kesulitan. Manusia itu kata Angel kadang-kadang. Bukan kadang-kadang secara umum barangkali. Tapi tidak bisa di generisial juga. Ketika kita dalam kesulitan. Mereka menjauh gitu kan. Barangkali menjauh karena. Melihat kita tidak dibutuhkan lagi. Atau menjauh karena sulit untuk bisa menolong. Menjauh karena tidak bisa. Manfaat lagi sebagai teman. Dan sebagainya. Atau menjauh karena takut diembet kali. Pak Haji aku ketawa. Karena aku gak mau nangis. Jadi aku bersama menghidupkan suasana. Sekarang saya yang nangis. Oke. Jadi disitulah bahwa. Benar kata Allah SWT. Kepada Allah lah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita mempertolongan. Dan memang Allah berjanji. Mohon maaf ini saya utarakan lagi. Ayat-ayat karena Angel sudah. Angie. Angel lagi, Angel lagi. Kayaknya Pak Haji ini ingatnya Angel mulu. Angie Pak Haji. Ini tolong tisinya. Dibiasa ke Pak Haji maksudnya. Takutnya Pak Haji ingatnya dulu nangis. Ya lanjut, lanjut, lanjut lagi. Maaf lulusan penjara kadang-kadang sekal begini. Lulusan pondok bambu. Oke. Kalau dulu soalnya DPR tegang kan Pak Haji ya. Harus formil. Ya kan kadang-kadang jadi. Sebenarnya perilaku saya yang sesungguhnya agak tukang banyol ya kan. Itu harus aku jaga. Nah tapi kan ketika kita lulusan pondok bambu. Mantan arah pidana. Kasus korupsi. Hukuman terberat. Tanpa remisi. Terus-terus aja. Tapi disayang Allah. Disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini. Ada orang. Begitu. Mendapat musibah. Begitu mendapat kecelakaan. Dan segala macam. Dia ngomong gini. Apa iya ada Allah? Kalau ada Allah. Kenapa hal ini dibiar. Misalnya ada orang gak salah. Tiba-tiba diperkosa. Atau dicuri. Dirampok. Disakiti. Atau dipenjara. Dan sebagainya sebagainya sebagainya. Kalau saya gak mengatakan ada gak bersalah. Emang mungkin semudah-mudahan. Enggak ya. Bersalah sih Pak Haji. Iya oke bersalah. Udah diketok juga ya kan. Gak bisa balik lagi sepuluh tahun yang lalu. Jadi. Kadang-kadang orang berpikir. Ada orang berpikir. Ah gak adalah Tuhan tuh. Kalau ada kenapa? Kita disakiti seperti ini. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan perumpamaan. Misalnya begini. Anda disakiti selama satu hari. Penuh penderitaan satu hari. Tapi setelah itu. Anda akan diberikan uang sepuluh triliun. emas permata sepuluh kilogram. Kemudian alas transportasi. Ini brand. Mobil. Pesawat pribadi kalau perlu. Kapal pesial pribadi. Tapi Anda sesakiti satu hari. Mau gak kira-kira? Saya mau disakiti. Asalkan dapat surganya Allah. Bukan yang dunia. Itu kan soalnya yang lagunya Pak Haji tuh. Bunga-bunga dunia. Nah itu kan yang haram. Mengapa oh mengapa. Minuman itu haram. 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 Karena karena. Itu saya yang nyanyi. Oh ya itu Pak Haji. Itu bagian Pak Haji ya. Tapi lagu yang mana. Mengapa oh mengapa. Minuman itu haram. Haram. Karena karena merusakkan fikiran. Cakap. Mengapa oh mengapa. Bersinah itu haram. Karena karena. Kenapa ya. Apa Pak Haji. Itu cara binatang gitu kan. Betul. Jadi yang saya masuk pertanyaan tadi. Bahwa. Kalau Allah menguji seseorang manusia. Dengan katakanlah menyakiti tadi. Ketika dia ikhlas. Maka Allah akan memberikan jannah. Jannah itu. Syurganya Allah. Yang arduhas sama watu ala ardu. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu. Ya. Dengan segala macam keindahan. Keniamatan. Dimana parameter surga itu. Apa syahwat kita di bumi ini. Itulah parameter surga. Kita suka apa. Suka dengan bersyahwat dengan lawan jenis. Bersyahwat kepada permata, perhiasan, kemewahan. Bersyahwat kepada makanan yang indah-indah. Yang nikmat-nikmat. Bersyahwat kepada pemandangan yang indah. Syahwat itulah. Yang diberikan nanti oleh Allah SWT. Sebagai parameternya di dunia ini. Cuma dalam. Kualitas dan kuantitas yang. Dimana kenikmatan syurga itu. Tidak pernah terlihat oleh mat. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia. Disakiti satu hari misalnya ya. Disakiti sepuluh tahun misalnya. Tapi Allah kalau anda ikhlas. Kalau kita ikhlas akan digantikan. Dengan Allah. Dengan syurganya Allah. Yang unlimited. Mudah terus. Hidup terus. Happy terus. Mewah terus. Nah kira-kira itulah. Filosofi. Daripada tadi NG. Mengalami apa. Di penjara selama sepuluh tahun ya. Masya Allah. Kalau NG ikhlas. Dan kita lihat NG ikhlas. Karena dia ternyata disana mendalami Al-Quran. Ya. Mendalami Islam. Nah kalau memang itulah. Kondisi NG dengan ikhlasannya. Allah menjanjikan syurganya itu. Amin. Amin ya Allah. Kemudian NG. Sorry saya bertanya. Mengenai keluarga bisa. Ya. Ini kan. Al-Marhum Aji Mas Sa'id. Oke. Itu ideal banget buat Anda sebetulnya. Insya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa sekarang NG. Mohon maaf saya bertanya. Memang saya benar gak tau ini. Sudah berkeluar lagi apa ya bro? Jadi setelah Mas Aji meninggal sih. Belum ada satupun yang bisa menggantikan. Posisi Mas Aji. Dan ketika bebas tuh Pak Aji. Aku. Masuk. Di rumahnya umap-upak. Kan ada Kianu. Aku sebenarnya nangisnya. Bukan cuma karena pertemuan itu. Tapi kok. Aku melihat ada Mas Aji disitu. Karena Kianu sama Mas Aji tuh mukanya persis banget. Dan postur tubuhnya. Gitu. Dan sekarang makan. Kalau misalkan aku lagi pengen tidur. Siang kan. Kianu kan udah tidur kamar sendiri ya. Tapi aku ngumpet-ngumpet lah. Ih. Pas balik ke sebelah kiri tuh. Ya Allah kok. Mirip banget Mas Aji ya. Ah Masya Allah. Jadi. Masya Allah. Ya kayaknya sih belum kepikiran Pak Aji ya. Aku takutnya. Malah. Namanya aku kan mantan api. Takutnya dia gak terima. Namun bawelnya aku. Bacotnya aku. Cerewetnya. Ya kan. Namanya. Kita 10 tahun disana itu. Jadi bawel. Bukan gak punya attitude sih. Cuman lebih apa adanya. Kalau aku gak suka. Aku bilang gak suka gitu. Kalau dulu kan mungkin karena terlalu banyak pencitraan. Terlalu banyak ya namanya image yang harus dijaga. Sehingga kadang-kadang juga ungkapan dan sikap kita itu. Harus kita tutupi dan kita manipulasi. Sehingga menjadi seakan-akan berlebih bawah. Nah ketika aku banyak belajar dengan anak-anak yang dari jalanan. Terus kena kasus narkoba. Terus aku merasa bahwa kadang-kadang. Bukan aku bilang lebih enak berteman dengan mereka ya. Tapi lebih tulus berteman dengan orang yang emang gak punya apa-apa. Artinya dia gak punya manfaat ke aku gitu loh. Aku juga tidak. Kadang-kadang kan kalau di dunia sekarang ini mungkin ya. Di dunia politik oke mutual benefit is important ya. Kita saling memanfaatkan. Tapi kan kadang-kadang ada orang juga yang mendekat. Karena tadi Pak Haji bilang. Hanya orang mencari manfaatnya. Tapi ketika aku sudah tersedot. Ya kan aku sudah habis gitu. Aku sudah gak punya apa-apa. Ya dia pasti menjauh. Dan ketika 10 tahun persahabatan kami yang ada di dalam lapas itu. Kok aku mau bebas Pak Haji. Seminggu semua aku bebas tuh anak-anak pada nangis. Karena mungkin kita terlalu lama bersama-sama. Ngajinya biasanya. Karena kita di dalam boleh ada imam perempuan. Karena gak ada laki-lakinya kan. Jadi misalkan aku jadi imam. Dan aku ini kan agak galak kalau urusan hafalan. Kalau gak setor satu lembar satu hari aku pasti ngomel. Jadi bagi aku di sholat subuh kita bisa hafal. Ya dua tiga kalau misalkan sholat alfad itu. Satu lembar ayat pertama itu kita. Satu lembar itu bisa hafal sehari. Nah aku cuma minta. Kamu setor aja dua ayat. Katakanlah jadi. Itu satu ayat kan. Sampai setor aja gak usah lu tambah-tambah lagi. Tapi dia gak dateng-dateng nih Pak Haji. Aku cari dong. Mana? Panggil anak. Ya kan. Nah orang kalau udah denger Bu NG panggil nih. Mau setoran lagi nih setoran lagi. Ya kan. Nah kan aku kan gak bisa kasih duit Pak Haji. Tapi insya Allah aku rasa hafalan itu akan membawa mereka ke surga nanti. Karena ilmu yang aku tidak bagikan itu juga tidak akan berpahala buat aku. Jadi kalau aku simpan sendiri. Jadi metode aku itu. Kenapa aku bilang tadi kita bisa hatam berkali-kali. Ada kelompok kamar Pak Haji. Jadi kelompok kamar itu kita menghatamkan Al-Quran. Dengan sekamarnya kita. Kemudian hataman di blok. Hataman di blok itu berarti isinya 300. Baru hataman di masjid. Nah itu kan kita bagi-bagi. Sehingga. Allahumma sholih. Nah setelah itu baru di akhir penghujung bulan. Kita rangkumkan bersama. Sebenarnya sih gak niat buat hafal tuh Pak Haji ya. Tapi karena setiap hari kita lantun kan. Dan kebetulan Alhamdulillahirrabillahirrabilalamin. Teman kamarku itu adalah anak santri. Nah jadi aku ditempatkan di blok narkoba. Dan aku tidak memilih. Santri yang masuk penjara maksudnya? Iya. Bisa juga tuh? Jangan sampai. Yang ada disini kan enggak ya jangan ya. Kita jangan sampai masuk penjara baru hafalin Al-Quran. Mendingan kita hafalin Al-Quran sebelum dimasukkan penjara. Jadi dipaksa sama Allah kan. Dia itu Pak Haji. Aku gak tau kalau misalkan dia lebih banyak hafalan dari aku. Nah dia masuk. Aku bilang ya coba. Itu kayaknya harus ikut di sapu jagat. Sapu jagat itu adalah kelompok bersih-bersih. Cleaning service. Dimana aku tukang ngepelnya. Yang lainnya tukang ini ya bersih-bersih. Jadi aku panggil atau anak. Nah aku ngetes dong kamu. Kalau mau kerja. Sapu jagat ini harus bisa hafalin Al-Quran. Paling enggak harus bisa ikro dengan sampai ikro enam. Kemudian touch witnya bagus. Kamu harus tau nih. Hukumnya kok gitu kan. Nah semua harus kamu cek dengan baik. Nah kemudian tartil kamu harus jelas. Aku belum tau nih Pak Haji kalau dia tuh ternyata anak pesantren. Jadi aku agak gaya-gaya gitu. Namanya juga ketua geng disana kan. Nah pas aku panggil anak. Aku langsung kan. Yaudah mau surat apa? Kemudian kamu harus bisa hafalin. Katakanlah surat anak apa ya. Al-Rahman. Aku bilang gak udah. Coba. Al-Rahman alam Al-Quran. Eh dia sambung Pak Haji sampai terakhir kan. Aku bilang waduh salah orang nih. Aku harus baik-baikin. Maaf ya Widya. Ya kan. Oh kok kamu bisa hafal ini ya? Oh iya ibu saya tuh disana. Saya dulu santrik yang terlibat narkoba. Kenapa kamu kok bisa kena narkoba? Suami saya selingkuh saya ditinggal. Nah gara-gara narkoba. Akhirnya dia diceraikan. Dan banyak sekali Pak Haji itu surat cerai datang di lapas pada tahun ketiga. Jadi rata-rata laki-laki itu kayaknya bertahannya tiga tahun setelah itu udah enggak. Dia tiga tahun mesti datang tuh Pak Haji ya kan. Bawain makanan. Nah ini cerita si Widya ya. Bukan aku loh ya. Nah akhirnya yang datang tuh bukan orangnya. Nah tiba-tiba si Widya nangis. Kenapa? Aku dipanggil register. Register itu biasanya dipanggil untuk bond bebas. Oh iya seneng banget dong. Tapi kok ini anak datang nangis. Nah ternyata ini bu aku dicerein. Ya udah cerein aja balik. Udah biarin aja udah gak usah dipikirin ya kan. Gak bisa bu anak-anakku gimana. Nah gitu kan akhirnya. Disitulah akhirnya aku bilang ke anak-anak semua. Udahlah kita ini hanya bisa percaya sama Allah. Masya Allah. Punya suami yang awalnya mau ngurusin. Tiga tahun gak sabar. Tiga tahun gak kuat. Ya mudah-mudahan sih ada yang suami tuh masih tinggalin bekas Pak Haji. Maksudnya gini. Aku ceraikan kamu ini harta gono gini ya. Tapi ada juga suami tuh yang cerai dan membawa semua-muanya. Membawa anak dan membawa harta juga. Ya kan. Jadi pulang-pulang itu kosong sampai ke pakaian-pakaian dalam abis. Ini kejadian loh Pak Haji. Jadi aku bilang kenapa ya. Ibu lemari aku kosong. Emang bener. Masa sih masak sampai pakaian dalam pun dibawa. Iya. Bu itulah penderitaan orang di dalam lapas. Apalagi perempuan. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Kita kembali lagi melihat betapa. Allah tuh punya rencana kepada orang yang dicintai itu. Yang disayangi itu. Ini seandainya Angelina Sonda. Masih menjadi anggota DPR. Entah misalnya mungkin sekarang jabatannya ketua DPR. Atau mungkin udah jadi menteri urusan wanita. Tapi belum tentu dan saya yakin. Tidak akan hafal Quran. Tidak akan hafal Quran. Tidak akan saya yakin itu. Kenapa? Karena konsentrasinya udah terpecah. Udah banyak sekali kemana-mana. Tapi karena ketika kita di penjara. Kita sangat banyak waktu untuk mendalami apa yang kita mau. Terutama agama ya. Tapi ada juga yang enggak sih Pak Haji. Jadi akhirnya mereka jadi residivis. Karena balik lagi-balik lagi. Kalau yang tidak itu memangnya tadi. Bahwa ada satu ungkapan di belakang musibah. Pasti ada hikmah. Hikmah itu bukan datang sendiri. Iya ya. Hikmah itu harus dipetik. Harus jerai. Nah Angelina. Sondah. Angie. Bentar gue salah ngomong lagi. Angie itu beliau mengambil hikmah. Anda memetik hikmah itu. Jadi ada juga yang. Yang enggak care. Ada juga yang misalnya udah di penjara justru malah. Tambah apa ya. Karena dia tidak memetik hikmah. Jadi hikmah itu bukan datang sendiri. Ketika ada musibah. Kita harus pandai memetik hikmah. Banyak sekali. Kita mendengar orang yang di penjara. Yang pandai memetik hikmah. Di antaranya. Buya Hamgah. Iya betul. Buya Hamgah begitu di dalam. Dikatakan. Alhamdulillah disinilah surga. Itu betul ya. Dengan disini dia. Beliau bisa membuat tafsir al-Azhar ya. Kemudian. Bung Karno pun keluar masuk penjara. Itu ternyata. Dia mendapat ilham inspirasi yang luar biasa tentang bangsa ini gitu kan. Nah jadi itulah bahwa pelajaran buat kita pemirsa. Bahwa ketika dapat musibah. Petik hikmah. Petik hikmah. Saya kasih contoh kecil. Penyakit aja deh. Sekarang kita gak bicara penjara nih. Penyakit aja ya. Misalnya kita kena sakit apa. Sakit perut. Atau sakit apalah gitu kan. Itu musibah. Sakit hati juga ya. Sakit hati gue katakan lah. Kok gak ketawa sih. Itu musibah ya. Ketika kita memetik hikmah. Mencari ini. Apa ini. Introspeksi. Begitu kita kena musibah. Pertama introspeksi. Kenapa ini sayangnya. Karena musibah itu ada tiga kemungkinan. Ujian, peringatan, hukuman. Iya. Kalau kita oke-oke aja. Hubungan kita kepada Allah. Kepada manusia. Vertikal, horizontal. Ada musibah. Ini ujian. Tapi ketika hubungan horizontal, vertical kurang baik. Ini peringatan. Oke. Nah ketika hubungan horizontal, vertical kita tidak baik. Ini adab. Hukuman. Nah dari introspeksi itu. Kita bisa mengambil satu-satu. Satu hikmah. Katakanlah. Ya gue oke-oke aja kok. Itu kenapa gue sakit perut. Misalnya. Begitu kita introspeksi. Oh tadi saya makan ini, ini, ini. Hikmahnya oke. Next. No way. Gue makan itu. Itu hikmah. Jadi. Kita bisa menjaga kesehatan perut. Misalnya. Yang kedua. Begitu kita introspeksi. Kenapa ini terjadi. Begini. Oh ini salah saya. Maka saya diperingatkan. Oke. Nice. Gue akan perbaiki ini. Itu hikmah yang kita petik. Kalau hukuman. Ya udah taubat. Misalnya ini karena. Kelalaian kita setelah vertikal sehorisontal. Nah ini. Taubatan nasuhah obat. Itulah kira-kira. Hikmah. Di belakang musibah. Yang memang harus kita raih. Saya rasa pemirsa kita. Dapat banyak pelajaran ya. Dari. Mudah-mudahan kita nih. Nggak usah tunggu di penjara dulu. Kita mari mendekatkan diri. Kepada Allah SWT. Dengan melalui banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Karena tanpa Al-Quran. Kita gelap hidup ini. Tuh. Jadi. Zalikal kitab. La rayba fi hudalil muttaqin. Syahrul ramadhan. Al-lazhi unzafilin al-Quran. Hudal linas. Jadi. Mohon maaf. Ini karena anda sudah. Kur'ani hidup anda itu. Barangkali ingin saya. Saya menambahkan sedikit aja. Yang saya yakin. NG sudah mengerti itu. Profesor Arnold Toyinby. NG pasti tahu. Beliau seorang sosiolog. Begitu baca Quran. Apa dia bilang. Islam is not only religion. But it's also a way of life. And a whole civilization. Jadi dengan membaca Al-Quran. Kita punya guidance. Punya imam. Punya guidance. Punya petunjuk. Bagaimana melangkah ke depan. gitu kan. Oke barangkali. NG ada yang mau disampaikan. Sebagai closing statement. Closing. Aku bersyukur. Karena Pak Haji. Mau berkenan mengundang saya. Dan juga. Semua. Tim dan kru. Saya mendapat banyak sekali ilmu ya Pak Haji. Artinya memang. Ternyata ketika kita sholat. Dan kita membacakan Al-Fatihah. Kita artikan. Karena itu. Semua esensinya disitu. Ketika. Saya sholat. Dan saya mengatakan. Allahu Akbar. Berarti Allah lah. Yang maha besar. Saya Angelina Sondak. Bukan siapa-siapa. Kekayaan. Harkat. Martabat itu. Kalau. Tidak diberikan oleh Allah juga. Gak akan menjadi besar. Gak akan menjadi Akbar. Dan ketika saya melantunkan. Al-Fatihah. Gitu kan. Saya menyimak lagi. Dari ayat satu aja. Itu udah. Bener-bener menjadi guidance. Apalagi. Artinya. Ya Allah tunjukkanlah aku. Jalan yang lulus. Jadi ketika aku tuh. Setiap kali sholat. Pasti aku akan. Ketika. Karena aku gak pernah diminta. Untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Pada waktu aku dulu. Dan jauhkanlah aku. Dari orang-orang yang akan menjahati aku. Dan ketika aku juga baca. Surat Alam Nasir. Aku mengartikannya. Itu tuh bisa bikin aku nangis. Apalagi ketika aku baca surat. Dan ketika aku tahu artinya gitu. Bahwa dalam kegelapan pun. Pasti Allah akan ada. Waduh. Itu di waktu-waktu dua itu. Anakku namanya. Soalnya. Kyanu. Duhah. Jabar Masaya. Oke. Ada kok Allah. Jadi kamu gak perlu khawatir. Gitu. Sebelumnya kan aku gak pernah hafal. Bukannya gak pernah hafal. Gak pernah tahu artinya. Jadi ketika aku. Sholat. Aku hanya sholat aja. Karena Mas Aji kan dulu. Sebagai imam aku. Jadi aku ikut Allah. Wakbar gitu. Aku gak pernah tahu bahwa. Sesungguhnya ini adalah posisi aku. Nanti akan mati. Gitu. Terus aku. Merukukan diriku. Ya itu mungkin sekarang. Hanya ada di Inggris ya. Yang rukuk kepada raja gitu. Itu karena Allah maha besar. Kemudian aku sujud gitu. Ketika aku sujud. Aku mengingat tanah. Tempat aku kembali. Jadi. Itulah yang mengingatkan. Saya untuk. Ya Allah aku apa sih. Gitu. Nah. Pak Haji aku juga. Berterima kasih atas semua ilmu. Yang telah diberikan. Kepada saya tadi. Karena sesungguhnya. Sampai di titik ini. Yang paling susah adalah. Mempertahankan Pak Haji. Terus terang. Kalau di dalam lapas itu. Kita bisa hafalan. Satu jus gitu. Mungkin sebulan juga kelar. Tapi kalau di luar. Baru kita baca lima lembar. Itu Keanu. Anakku pasti udah teriakan. Atau enggak. Ya Mami aku minta rice ball. Mami aku minta ini. Nah. Kita lagi. Bener-bener sholat dengan kusu. Dia teriak. Karena lagi main game. Ah gitu. Nah sehingga. Ujiannya sesungguhnya. Bagi aku adalah sekarang. Karena kalau di dalam penjara itu. Seperti kita di dalam gua. Jauh daripada. Godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Artinya ya. Aku enggak bilang sih. Yang di luar itu syaitan yang terkutuk. Enggak. Jangan tersinggung dong ya. Enggak tapi godaannya lebih banyak gitu Pak Haji. Nah di dalam enggak ada laki-laki. Kita enggak lihat gitu kan. Jadi keinginan. Untuk menikah itu. Jauh. Itu aja Pak Haji. Jadi aku terima kasih sekali. Gitu ya. NG. Saya terima kasih banget. Apalagi setelah mendengar ya. Ungkapan Anda di Bisikan Roma ini. Ternyata banyak sekali. Pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik oleh pemirsa. Bahwa kuncinya adalah. Intinya bahwa. Di balik musibah. Ada hikmah yang harus dipetik. Barangkali itu. Substansi daripada. Pertemuan kita dengan Angelina Sonda. Tentunya kita berdoa agar beliau. Ini udah bisa tamis bagi ustazah ini. Jangan Pak Haji. Jadi udah bisa jadi mubalirah. Udah bisa jadi ustazah. Kita doakan agar beliau semakin. 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 Ditingkatkan oleh Allah S.W.T. Keimanannya. Keta'awannya. Akhlaknya. Dan semuanya. Ya. Amin. Allahumma amin. Dan juga keluarga aku. Amin. Yang mungkin non-muslim kan. Amin. Amin. Bisa menerima. Amin. Ini kan ketika mereka akhirnya dihina oleh komunitasnya. Ataupun mungkin dikritik. Ayahku kan. Adalah anak pendeta. Dan ayahku adalah penatua di berbagai majelis kalau kita bilangnya ya. Jadi ayahku sesempat berkata bahwa. Kalau saya Shinji. Bisa menerima. Tapi ketika lingkungan ya kan. Juga akhirnya. Ya biasalah mungkin ya Pak Aji. Namanya anak pendeta. Terus cucunya ini pindah Islam kan. Oke. Pasti. Mungkin berat ya. Bagi ayahku. Sehingga aku selalu berpesan bahwa. Aku janji sama ayahku. Aku tidak. Akan menyakitkan mereka. Dengan hafalan-hapalan aku. Tapi aku mohon izin untuk berhijab. Karena ayahku masih agak canggung mungkin pada saat itu ya. Apakah memang harus pakai hijab. Gitu. Dan ketika aku mau bebas. Kalau awalnya aku masih belum terus terang sama ayahku Pak Aji. Jadi kalau ayahku datang ke lapas. Aku bilang oh iya bisa di masjid. Jadi harus pakai kerudung gitu. Nah mendekati aku mau bebas. Ayahku tanya kamu nanti mau bebas pakai kerudung. Nah karena aku apa ya. Belum terus terang waktu itu. Aku masih bilangnya ini karena pengajian. Ini karena harus ke masjid gitu. Kalau keluar blok harus pakai hijab gitu kan. Maksudnya begini. Kan di Bible juga kan perempuan diperintahkan pakai hijab gitu. Bukan di Quran aja gitu. Aku menghormati sekali ya. Karena ayahku tuh yang selalu ada dengan aku. Harus-harus itu hormati. Karena aku tahu aku jadi mu'alaf itu menyakitkan. Dan kata ayahku tamparan kedua gak cuman kamu jadi mu'alaf. Tapi kamu berhijab. Tapi Alhamdulillah ayahku bisa menerima sekarang. Dan kebanyakan aku sempat ada konten-konten Al-Quran tuh. Nah jadi ayahku mungkin. Oh begini ya. Aku bilang sebenernya itu kayak baca Alkitab aja sih Dad. Cuman kan Alkitab itu bahasanya latin. Kalau Al-Quran itu. Karena bahasa Arab mungkin kedengarannya agak. Tapi enggak kok Dad aku bilang. Itu sama sekali. Aku bertoleransi kepada ayah saya. Dan aku minta keluarga besar aku untuk bisa menerima aku. Karena aku emang the only one yang Islam kan. Di keluarga Sondak. Dan aku udah minta maaf sama Om Ken. Om Ken Sondak itu kan kayak. Yang mantan kasal itu dulu adalah Om kita. Yang emang paling sesepulah. Jadi aku pas aku keluar penjara kan aku takut nih karena hijab aku ya. Jadi aku minta maaf gitu ke keluarga besar. Dan mohon izin untuk berkerudung. Nah terus kan ketika foto kan Pak Aji. Misalkan aku foto. Karena di rumah kan ayahku suka ya foto ya foto. Tapi kan karena aku khawatir. Karena pernah kecolongan kan ayahku mungkin seneng kali ya. Jadi dia foto-foto aku lagi di rumah lagi. Lagi enggak pakai hijab dan pakai bajunya. Enggak ini kan. Nah terus aku akhirnya. Iya Dad kalau misalkan udah wanita berkerudung itu. Itu udah haram hukumnya. Untuk menunjukkan auratnya. Jadi penjelasan-penjelasan begitu kan kadang-kadang. Bikin ayahku juga agak ini ya Pak Aji ya. Dan aku bilang iya Dad. Enggak apa-apa. Enji tetap ini kok nasionalis. Tetap. Tetap akhirnya. Enggak akan. Ya bagaimana lah menurut ayahku itu. Dia kan mungkin ter. Ini ya terfokus dengan. Mungkin kalau begitu. Jadi misalkan bajunya yang ini-ini kan. Longgar-longgar terus kan. Nah terus pasti ayahku bilang. Kamu mau kemana gitu. Nah aku bilang. Enggak sih. Tapi kamu pakaian. Kamu gak pakai baju kayak begini terus kan. Setiap hari kan. Kamu mantan putri Indonesia loh. Gitu gitu. Jadi. Namanya mbak. Ayahku kan penggemar wanita-wanita cantik juga Pak Aji. Jadi. Ayahku bilang. Iya kan. Kamu mantan putri Indonesia. Karena emang dari aku ikut. Sekitar 18 putri-putrian Pak Aji. Itu ayahku yang ngantar. Jadi mungkin ayahku agak begitu shock. Ketika. Aku. Keluar itu. Menggunakan hijab. Dan aku tau ayahku kecewa. Oke. Insyaallah. Jadi. Barangkali. Di dalam sholat. Doakan ayah. Apalagi itu Pak Aji. Yang ada berita ayahku itu. Jadi mualaf. Aduh itu tuh aku bisa. Jadi mungkin berita-beritanya kan. Diplesetin kan. Nah terus ayahku kan dipakein. Kopia gitu. Aduh. Aula wakbar gitu ya. Jadi aku tuh. Tapi karena aku tau ayahku udah 78 tahun. Ibuku udah 72 tahun. Alhamdulillah masih sehat. Itu kan. Ini gimana Angie. Siapa yang bilang kan. Mungkin belum tau. Kalau misalkan berita itu bisa dipelintir. Nah. Jadi. Saya akan tetap menjadi. Kristen sampai saya mati. Gitu. Nah saya bilang. Saya enggak ini. Daddy. Enggak. Bukan dari Angie. Gitu. Nah. Itu jadi akhirnya sensitif kan. Ke ayah saya. Terus aku berjanji. Udah lah di masa tua. Ayah ibuku gitu. Yang penting aku. Masih diizinkan. Untuk keluar rumah. Pakai gudung. Gitu. Terus aku. Masih numpang soalnya. Di rumah mereka Pak Aji. Jadi aku. Harus mengikuti aturan-aturan mereka kan. Jadi kalau lagi makan malam. Ya anak-anak. Yang ikut aku juga udah tau. Bahwa. Ayahku selalu berdoa. Secara Kristen gitu. Dan kita pasti berdoa. Yang sesuai Islam. Oke. Yang penting. Bahwa. Islam ini sangat menghormati. Toleransi peragama itu. Yang penting. Jangan kalian menghina Tuhan huwanda lain yang mereka sembah selain Allah. Gitu kan. Jadi disinilah. Saling menghormati akidah orang lain. Allah kumdin. Hukum waliyah din. Bahwa silahkan. Anda beragama sesuai dengan keyakinan Anda. Dan kami akan beragama sesuai dengan keyakinan Anda. Yang penting. Apapun agama kita. Keyakinan kita. Dalam konteks kemanusiaan. Kita harus. Saling menyayangi. Saling mengasihi. Saling peduli. Nah itu Deddy. Dengerin Pak Haji Roma ya. Jadi Ded. Islam itu gimana Pak Haji. Tolong Pak Haji. Tulangin lagi. Biar ayah aku dengar. Jadi Allah SWT. Deddy. Siapa? Papa? Ya aku panggilnya Deddy. Namanya Luki Sondak. Om Luki Sondak. Om Luki. Om Luki. Astagfirullahaladzim Om Luki. Saya juga dulu. Banyak. Apa? Dari pihak istri ini. Orang. Nasrani. Orang Kristen. Tapi sekian puluh tahun kami hidup. Berdampingan. Tanpa ada masalah. Kenapa? Bahwa saling menghormati. Agama itu memang. Kedalam Islam memang diperintahkan banget itu. Ya pertama yang. Yang saya katakan tadi. Walatasubulladzina yadu'una min dunilah. Faisubullahu adhan bi-ghori ilmin. Jangan kamu menghina Tuhan. Tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Yang kemudian ada satu ayat. Untuk mempersatukan kita. Umat beragama. Firman Allah. Al-Quran. Ya ayuhannas. Yang tentu saya berbeda bahasa budaya dan agama. Lalu Allah mengatakan. Lita'arufu saling berkenalanlah. Saling menghormatilah. Kira-kira itulah. Jadi mohon. Saya yakin Angie sebagai muslimah. Pasti akan menghormati. Om Luki dan keluarga. Dengan keyakinan Om Luki sendiri. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan. Antara Angie dan Om. Dan Tante. Dan semua keluarga. Bisa saling menghormati. Saling tetap menjaga hubungan. Keluarga yang harmonis. Saling mencintai. Saling menyayangi. Kira-kira. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wa rahmatullah. Wa barakatuh. Terima kasih.